Pas dia turun, dia bawa tas, gitu kan pas yang satunya turun, yang satunya lagi turun, yang satunya yang udah turun-turun itu udah luka, kakinya luka, berdarah. Saya kerja di dalam, bu, kami mau kabur. Masalahnya apa? Karena di dalam ada penyiksaan, ya bilang gitu. Pemirsa Silet RCTI Jagat media sosial kembali diramaikan sederet berita viral terkait nasib iris yang menipa para asisten rumah tangga, serta aksi yang tak terpuji ART terhadap majikannya. Berita-berita tersebut menjadi sorotan lantaran ramai di perbincangkan publik. Dan inilah viral, ART di Jakarta Timur dipaksa bekerja 24 jam tanpa gaji, TKW di Malaysia tewas, dibunuh, hingga kisah sederet artis yang pernah bermasalah dengan karyawan dan ART-nya. Berikut kisah-kisahnya. 5 asisten rumah tangga di Jatinegara kabur, panjat genting dari rumah majikan karena tak kuat disiksa hingga tak digaji. Nasib iris menimpa 5 asisten rumah tangga yang bekerja di rumah majikan mereka di Jatinegara Timur 3, Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Kelibannya kabur dari rumah sang majikan dengan cara memajat pagar berduri setinggi 2 meter, Senin 12 Februari 2024, tini hari kemarin, lantaran diduga tak kuat disiksa dan tidak digaji oleh sang majikan. Akibat memanjat pagar berduri setinggi 2 meter, kelima ART asal Brebes Jawa Tengah itu mengalami luka di tangan kaki dan kepala. Kepada saksi yang membergoki aksi nekat mereka dan kemudian memberikan pertolongan sambil menangis, kelima ART itu mengaku kerap mendapat siksaan dari majikan perempuan ya. Dan bahkan gaji sebesar 1,8 juta rupiah yang dijanjikan hingga kini juga tak kunjung dibayarkan. Oleh saksi, kelima ART itu selanjutnya diantar ke Mapores, Metro Jakarta Timur, guna melaporkan kasus yang dialami. Nah pas saya lihat itu orang udah rame, nah pas saya lihat ada anak perempuan yang satu di depan pagar, yaitu umurnya itu 17 tahun, yang satu lagi masih di atas pagar, dan pagarnya itu kawat-kawat semua, yang satu lagi masih digenteng. Saya kan jadi, neng kalian pada ngapain? Aku bilang gitu kan, bu, tolongin karena kami mau kabur, mau kabur emang dari mana? Kami kerja di dalam, dia bilang gitu. Oh iya, wes, maksudnya turun dulu yuk, bantuin bareng-bareng. Pas dia turun, dia bawa tas, gitu kan pas yang satunya turun, yang satunya lagi turun, yang satunya yang udah turun-turun itu udah luka, kakinya luka, berdarah. Saya kerja di dalam, bu, kami mau kabur. Masalahnya apa? Karena di dalam ada penyiksaan, dia bilang gitu. Nah, kalian ada berapa orang di dalam? Kami ada lima. Yang dua lagi kemana? Yang dua lagi nggak tau, ini udah lompat duluan. Dia bilang gini, saya kalau misalnya disuruh mencet air panas, nggak taunya salah pencet, saya dihukum. Hukumannya apa? Saya disuruh betok kepala saya 10 kali sampai bunyi. Kalau kagak bunyi, nggak suruh ganti, satu. Habis itu, saya pernah di setrika, dia bilang. Dan saya tadi ngeliat di pinggangnya ya, saya buka betunya, emang ada bekas setrikaan. Saya tanya, kalian gajinya disana berapa? Dijanjikan Rp1.800.000. Tapi prakteknya, sampai hari ini, sampai kejadian mereka belum pernah 15 gaji. Tadi, kalau tadi dia bilang sih, majikan perempuan. Sebelum kan, disitu kan praktek dokter, tuh dokter gigi. Ya kalau saya sendiri sih, sebenarnya saya sendiri kaget. Kaget sama Syok. Nggak nyangka, karena saya kenal dia dari teman sekolah, dari TK. Sampai SMA, nggak pernah namanya ngeliat gelagat ke subjek yang udah psikopat ya. Nah, itu belum pernah saya ngeliat itu dari dulu. Tapi memang yang saya dengar, sering gonta ganti. Sering gonta ganti RTRW. Ya kalau menurut saya sih, lebih baiknya, udah yang berwajib lah yang turun kalau ini mah. Soalnya kalau menurut saya juga di luar jangkauan RTRW ya. Saya melihat ada dua orang, perempuan lah masih kurang lebih dia, yang satu umur 17, yang satu umur 23 tahun. Nah, dia ada di atas pagar kawat tuh, dia minta tolong, seperti itu. Nah, banyaklah warga-warga yang mendekat untuk memberikan pertolongan. Dia menceritakan katanya dia sering dibukul, seperti itu. Karena dia, apa ya, intinya nggak tahan dengan perlakuan majikan, dia kabur. Dia sempat terluka juga ke sangkut kawat duri ya, di tangan dan kaki itu terluka. Itu bukan kasian lagi, itu kayak yang cerita-cerita TKW gak sih? Aku pikir cuma di luar aja gitu yang TKW-TKW gitu. Ternyata di Indonesia juga ada gitu yang kayak gitu. Miri sih menurut aku, ternyata ada orang Indonesia sekarang udah mulai terkikis ya. Yang penting adalah speak up, bicara, jangan malu, itu bukan aib. Kalau kalian menjadi korban atau victim, itu bukan kalian yang harus dinista. Tapi orang yang menyiksa itulah yang harusnya malu. Asisten rumah tangga di Bekasi santai curi barang majikan dan bawa kabur. Aksi jarahnya terekam CCTV. Aksi pencurian yang dilakukan asisten rumah tangga yang baru bekerja di rumah majikannya kembali terjadi. Kali ini menipa Eddie Harsono, warga kawasan Bekasi Barang. Ya, belum lama ini, sang ART Barubaya yang berinisial IA menggasak barang-barang milik Eddie dan keluarga senilai lebih dari 20 juta rupiah yang terdiri dari uang tunai pecahan dolar Amerika dan perhiasan emas. Aksi IA diketahui Eddie dari rekaman CCTV di rumahnya. Namun sayang, di saat yang bersamaan tersangka sudah keburu-kabur dari rumah korban. Korban yang mendapatkan IA dari yayasan penyalur ART kemudian melaporkan tersangka IA ke Maposek, Bekasi Kota Sembari menyerahkan barang bukti rekaman CCTV di rumahnya. Ada ART di rumah itu, dia kabun, dia rumah. Nah, pada tanggal saat ini, dari Februari 2004, dia bawa kantong kardus sama plastik, dia tahu segapa plastiknya, sama untuk bawa ke wang tunai pecahan dolar sama kunci rumah. Bagusnya kasus ini terekspos, mudah-mudahan dari pihak media dan juga pihak-pihak lainnya ini akan menjadi bentuk edukasi bagi masyarakat bahwa hal tersebut adalah sebuah hal yang salah. TKW asal Jember diduga tewas dibunuh di Malaysia Lagi, nasib tragis menipat tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri. Windri Nur Fadila, TKW asal Jember Jawa Timur, ditemukan tewas di balkon sebuah apartemen di Kuala Lumpur, Malaysia akhir Januari lalu. Korban yang masih berusia 19 tahun, tewas dengan kondisi leher tergorok. Windri yang bekerja sebagai klinik servis di Selangor menjadi korban tidak kejahatan dari MZ, pria kenalannya sesama buruh migran ilegal asal Indonesia yang berusia 21 tahun. Pihak kepolisian Malaysia sendiri terpaksa menembak mati pelaku karena berusaha kabur dan mengancam petugas dengan parang saat akan ditangkap di apartemennya. Sementara jenazah Windri juga sudah dipulangkan ke tanah air dan dimakamkan di kampung halamannya pada 4 Februari lalu. Oh! Benar dia adalah PMI dari Desa Jati Sari, Jegawa. Tapi setelah dilihat data di kita, tidak ada. Berarti dia berangkat secara nomor prosedur. Udah sadis-sadis gitu mah itu jatuhnya tuh sebenarnya, karena aku perempuan ya, itu mah sebenarnya udah tindak pidana. Udah seperti itu tuh harus dilaporin. Perempuan harus pick up. Bahwa tidak boleh ada yang boleh menganiaya, menyakiti tubuh mental, verbal pun tidak boleh. Selama dia bekerja, karena walaupun ada majikan, dia punya hak yang tidak boleh diganggu. Teruslah berbicara, kaum perempuan yang harus berani mengatakan kebenaran dan juga berani mencari keadilan. Dari nasib iris yang menimpa para ART serta aksi tak terpuji ART terhadap majikan dia, dunia hiburan tanah air sendiri pernah mencatat sosok sederet pesohar tanah air. Mulai dari Fujiyati Utami, Tashi Altesia, dan Natalie Holscher yang pernah bermasalah dengan karyawan dan juga ART-nya. Inilah kisah mereka. Fujiyati Utami Meski baru menampaki karir di dunia hiburan tanah air, namun Fuji justru tercatat pernah berseteru dengan bantan karyawannya. Ya, Fuji dituding tidak membayar gaji salah satu karyawannya. Fuji sendiri tidak menampik jika dirinya memang sempat telat membayar gaji karyawannya itu. Namun, semua disebabkan oleh adab buruk sang karyawan yang menghilang begitu saja tanpa pamit, meski yang bersangkutan masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikannya. Meski begitu, Fuji akhirnya tetap memenuhi kewajibannya membayar gaji sang karyawan yang sempat tertunda. Ya, kalau dibayar ya sudah, cuma aku, dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh. Bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada pekerjaan lagi kan, harus ada kameramen. Tiba-tiba pergi gitu aja. Ya, jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Kalau lagi orang bikin kita kesal, kesal kita. Kalau orang mancing-mancing kita, kesal kita kan. Kalau dia berjanji, berjanji dan tidak ditepati. Siapapun berjanji, tidak ditepati. Dipercaya, dikhianati. Berkata, bohong. Itu kalau kita orang labir, itu kesal kita itu. Karena kalau kita berjanji, ia tepati. Tashi Atashia Nama selebgram Tashi Atashia sempat mencuat di media sosial setelah permasalahan dengan ex-karyawan yang mencuat ke ruang publik. Tidak ada asap jika tidak ada api. Semua bermula dari kabar tertahannya gaji karyawan serta beredarnya slip gaji sang karyawan yang jumlahnya ternyata masih di bawah UMR. Padahal jam kerja mereka tergolong panjang, mencapai 9 jam perharinya. Akibat kasus ini, Tashi pun sempat dilaporkan ke polisi oleh sang karyawan. Sebagai balasan, Tashi pun akhirnya melaporkan ex-karyawannya ke Polda Metro Jaya. Kalau versi dari karyawan, ada beberapa orang yang belum mereka bayarkan. Baik itu secara full maupun sesuai dengan masa kerjanya dia. Apakah 15 hari belum digaji ataupun bonus, itu masih ada. Mereka sudah maju, kita juga maju sekarang. Sekarang sudah nasi, sudah jadi bubur gitu loh mbak. Kalau mau pakai kekuar dan minta maaf, sudah telat. Sudah dari awal, kita juga sudah minta maaf. Cuman kan tidak dihiraukan, malah semakin membohong, membabi buta semuanya. Jadi sekarang ya kita selesai secara hukum, secara jujur, secara benar. Pesuar lainnya yang juga pernah berseteru hebat dengan karyawannya atau lebih tepatnya mantan ART-nya adalah Nathalie Holscher. Ya, Nathalie yang kali itu tengah dalam proses cerai dengan Sule, dituding mantan ART-nya Tri Murwati telah berselingkuh dari Sule. Tidak terima dengan tudingan itu, Nathalie pun mensomasi Tri. Yang justru dibalas sang mantan ART dengan mensomasi balik ibu dari Azam Adrian Syasutisna tersebut. Nggak tahu, gue nggak ngerti kenapa. Kan tiba-tiba pengen keluar aja udah. Keluar baik-baik. Terus tiba-tiba ya update-update kayak gitu nggak jelas. Mau dia nuduh aku kayak gitu, ya orang kalau udah punya penyakit hati gimana sih? Apapun dia bisa lakuin loh. Bisa lebih kejam loh. Aku nggak takut karena aku nggak merasa fitnah dia. Aku nggak pernah merasa mencernakan nama baik dia. Selagi aku masih benar, ya kenapa-kenapa. Kita bisa mengangkat kesejahteraan dan kehidupan orang lain ketika kita memperlakukan ART seperti kita memperlakukan keluarga. Karena tanpa ART yang dipercaya dan baik, sulit bagi Inang dan bagi banyak perempuan lain juga untuk meninggalkan rumah dan untuk bekerja. Sampai jumpa.